untuk anda yang masih ragu akan manfaat ya jika memiliki hodam maka anda bisa menyimak video ini sampai selesai karena apa yang saya jelaskan terkait manfaat jika anda itu memiliki hodam ini nah mungkin tidak terfikirkan oleh anda dan setelah anda menegarkan video ini mungkin akan anda akan setuju bahwa memiliki hodam itu memanglah sangat bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita amin Allahumma nah kembali lagi bersama saya Pak Ramtoni dan pada video kali ini kita akan membahas kembali Rihal Khodam nah tepatnya itu manfaat jika anda itu memiliki hodam ya karena begini untuk saudaraku semua masih ada beberapa orang yang ternyata itu salah kaprah mengenai manfaat ketika memiliki hodam ya mereka ini berpikir ya jika memiliki hodam maka segala urusannya atau keinginannya itu pasti akan dibantu nah untuk anda pastilah pernah ya menonton atau tahu film Aladin ya nah mereka itu pikir seperti itu atau film jaman dahulu yang judulnya itu adalah Jin dan Jun ya atau jini oh jini nah itu konsepnya sama memiliki jin pendamping yang akan membantu segala urusannya padahal kenyataannya tidak seperti itu nah saya harap ya saudaraku semua dengan adanya video ini ya bisa mencerahkan lah bisa mencerahkan ya pada mereka yang masih beranggapan jika memiliki hodam maka segala urusannya akan beres oh ya disini yang saya bicarakan itu adalah jika anda itu memiliki hodam dari golongan putih dari golongan putih nah untuk memiliki hodam dari golongan hitam ya bagi saya itu tidak ada manfaatnya malah bisa merugikan anda kelam nah baik saja apa manfaat yang bisa didapat ya ketika anda itu memiliki hodam untuk yang pertama itu adalah terbantunya hajat khusus anda nah saya tekankan lagi ya disini ada kata khusus nah maksudnya hajat itu bagaimana bah? Allah bismillahirrahmanirrahim ya yang saya maksudkan itu adalah hajat yang memang hodam ini itu bisa membantu proses untuk mewujudkannya nah disini saya bilang prosesnya nanti akan saya jabarkan ya bukan serta-merta instan langsung terwujud begitu saja saya berikan contoh misalkan anda itu memiliki hodam yang memiliki tuah kekayaan misalkan dalam hajat anda untuk menjadi kaya maka tidak bisa langsung kaya instan begitu saja melainkan melalui anda harus bekerja atau berusaha untuk menjadi kaya tadi nah dalam proses menuju kaya inilah hodam akan membantu anda seperti membantu anda dalam menemukan ide-ide kreatif dalam mewujudkan usaha anda membantu anda memahami klien atau tamu anda dan semacamnya nah jadi bukan bukan instan jebret langsung jadi kaya gitu semua tetap berproses ada tahapan-tahapnya lalu untuk yang kedua itu adalah anda akan mendapatkan firasat atau pisikan ya akan sesuatu hal nah disini saya tidak mengatakan hodam itu bisa melihat apa yang akan terjadi karena hodam itu tidak bisa untuk itu namun lebih ke firasat saja kayaknya jika anda itu melakukan ini nanti akan begini kayaknya jika anda itu tetap pergi keluar rumah malam ini nanti akan begini nah karena hodam sensitif ya sensitif dengan alam dan makhluknya jadi misalkan kok ada orang yang mencelakai anda ya hodam anda itu akan merasakan ada yang tidak beres di dalam diri anda atau misalkan anda mau pergi ke sebuah tempat namun kayaknya kok situasi alam sedang tidak baik nah hodam akan memberi memberi tahu anda karena itu tadi hodam itu sensitif dalam merasakan sesuatu nah selanjutnya untuk manfaat yang ketiga itu adalah anda akan terlindungi dari energi negatif ya tidak sedikit hodam yang selama mengikuti tuannya selalu melakukan hal ini yaitu menangkal ya energi negatif yang menyerang tuannya baik baik itu yang disengaja ya seperti kiriman atau yang tidak sengaja karena melewati sebuah tempat wingit atau tempat yang angker hanya hanya saja untuk hal ini ya banyak orang yang tidak menyadari ya kalau dirinya itu telah dilindungi dari gangguan hal nah untuk manfaat yang keempat terus kemudian yang kelima dan seterusnya insyaallah akan saya jelaskan di video selanjutnya ya karena kayaknya ini tuh sudah videonya terlalu panjang jadi pastikan anda subscribe channel Abah Ramdhani ini agar anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya yaitu manfaat memiliki hodam di part 2 nah saya Abah Ramdhani pamit untuk diri Allah luma fikla pamitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah 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 Ya Kareem Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!